Tanahnya, tanahnya, ditipu, dirampas oleh okung-okung yang tidak bertanggung. Betul tidak? Warga dua desa di Mandiangin, Sorolangun, yaitu desa Kartopati dan Mandiangin, Tuwo, Rabu siang 13 Oktober 2021, menggeruduk kantor Bupati Sorolangun. Warga berunjuk rasa meminta pelindungan dengan pemerintah atas tindakan perusahaan PT. SAM yang dituding telah melanggar kesepakatan terhadap konflik lahan perkebunan di dua desa tersebut. Warga menyebut bahwa perusahaan tidak memberikan hak warga dua desa tersebut atas perjanjian yang sudah disepakati di mana ada 1.537 hektare lahan masyarakat yang seharusnya ditugar menjadi perkebunan sawit yang sudah jadi. Namun ternyata, setelah lahan warga tersebut digara perusahaan, lahan yang dijanjikan tak kunjung diterima oleh warga. Selain tidak menjalani kesepakatan, warga desa juga mengecam tindakan perusahaan yang telah melakukan kriminalisasi terhadap dua orang warga. Masyarakat yang melakukan unjuk rasa pendudukan lahan sengketa beberapa waktu lalu malah dilaporkan ke Polda Jambi dalam tuduhan pendudukan lahan perusahaan. Salah seorang pendemo Al-Barkah yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi mengaku tidak tahu alasan dirinya menjadi tersangka saat unjuk rasa di lahan tersebut. Dirinya bersama puluhan warga desa mendatangi kantor bupati berharap mendapat bantuan dari pemerintah daerah Sorolangun. Surya Abadi, Jambi TV